Pemirsa seorang warga di Semarang membuat sebuah sepeda unik yang dinamai dengan sepeda treadmill. Selain bentuknya yang unik, cara menggerakkan sepeda ini juga berbeda dari sepeda pada umumnya. Kita simak informasinya berikut ini. Sepeda buatan Sulaji ini memang berbeda dengan sepeda pada umumnya. Selain bentuknya yang tidak biasa, cara menggerakannya juga bukan dengan dikayuh, tetapi justru dengan berjalan di atas treadmill. Sulaji menuturkan proses pembuatan sepeda treadmillnya ini hanya berbekal sepeda bekas dan juga treadmill miliknya yang sudah tidak terpakai. Dalam memwujudkan sepeda treadmill ini, Sulaji pun sempat menunggu kesulitan yang menurutnya cukup menguras waktu dan juga menguras tenaga. Sulaji mengatakan ia membuat sepeda ini selama dua bulan dengan tiga kali penyempurnaan. Selain kelengkapan dasar seperti lampu, ia juga melengkapi sepedanya dengan gear pengatur kecepatan. Sulaji membuat sepeda treadmill ini karena ingin berbeda dengan yang lainnya. Apalagi di tengah kren bersepeda yang tengah meningkat seperti di kala pandemi seperti saat ini. Lebih lanjut, Sulaji mengaku membuat sepeda treadmill ini untuk dirinya pribadi. Sepeda ini sesekali digunakan oleh Sulaji untuk berkeliling sambil berolahraga pada hari-hari tertentu, utamanya pada hari Minggu pagi. Meski sepedanya viral di media sosial, Sulaji yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang tambal ban ini belum mempunyai niatan untuk membuat sepeda yang serupa atau bahkan jenis lain yang lebih unik. Selain karena hanya digunakan sesekali, modal yang dibutuhkan juga tergolong banyak. Tujianya? Tujianya ya untuk olahraga sendiri, bikin yang di Indonesia belum ada. Dibina pikiran saya gitu. Makanya kemarin kan rame-rame, sepeda-sepeda. Itu saya berpikir baru kali ini saya menciptakan yang di Indonesia belum ada. Dari Semarang, Peri Dugroho, Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.